Pronisi 4 mg adalah obat yang umumnya digunakan untuk meredakan berbagai gejala alergi Kandungan utama dari obat ini adalah Siproheptadine yang termasuk dalam golongan obat antihistamin Obat ini bekerja dengan cara menghambat efek histamin yaitu zat yang memicu reaksi alergi di dalam tubuh Dengan demikian, pronisi dapat meredakan gejala seperti gatel-gatel, keruam, bersin-bersin, dan hidung berair Informasi apa saja yang perlu kita ketahui sebelum mengonsumsi obat pronisi 4 mg, kita cari tahu bersama obat apa Assalamualaikum, saya Apotekar Musvira akan membantu Anda untuk memahami tentang obat pronisi 4 mg tablet Harga untuk obat pronisi 4 mg cukup terjangkau, umumnya antara 4.000 hingga 8.000 per stripnya Setiap strip berisi dengan 10 tablet, di mana harga obat bisa bervariasi tergantung pada tempat dan lokasi penjualannya Pronisi 4 mg yang Anda lihat saat ini diproduksi oleh PT. Kalbel Pharma TBK Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter Di mana dosis untuk obat pronisi 4 mg adalah 1-5 tablet dalam sehari Dosis awalnya adalah 1 tablet, diminum 3 kali sehari, kemudian disesuaikan tergantung dengan respon penderita Obat ini dapat diminum sebelum atau sesudah makan atau menurut petunjuk dokter Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan Bila gejala alergi Anda tidak kunjung membaik atau malah memburuk setelah beberapa hari mengonsumsi obat ini Maka sebaiknya hentikan pengebatan dan segera berkonsultasi dengan dokter atau unit kesehatan terdekat Efek samping yang paling sering terjadi dari obat ini adalah mengantuk Selain itu efek samping lain yang mungkin dilaporkan seperti pusing, gangguan koordinasi, kegelisahan, tremor, sulit tidur, dan dapat pula muncul halusinasi atau kejang Reaksi alergi seperti ruang, bengkak, keringat berlebihan, dan sensitivitas terhadap cahaya juga bisa terjadi Dapat pula terjadi penglihatan kabur, vertigo, serta telinga berdenging Dapat terjadi anemia atau penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit Kemudian untuk di saluran pencernaan beberapa pasien melaporkan mulut kering, mual, muntah, diare, hingga penyakit kuning Selain itu beberapa orang dapat mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil atau kesulitan buang air kecil Di saluran pernafasan, hidung dan tenggorokan terasa kering Dan efek lainnya dapat meliputi kelelahan, menggigil, juga sakit kepala Dalam penggunaan obat ini, penderita harus diingatkan untuk menghindari aktivitas yang memerlukan kewaspadaan dan koordinasi Seperti mengemudikan kendaraan Hati-hati jika diberikan kepada penderita dengan riwayat asma, tekanan intraokular yang tinggi, hipertiroid, penyakit jantung atau hipertensi Cara penyimpanan obat ini sebaiknya disimpan pada suhu 20-25 derajat celcius Di tempat yang kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta jauh dari jangkauan anak-anak Obat ini baik digunakan sebelum masa kadaluarsa berakhir Demikian informasi yang bisa kami berikan kepada Anda tentang obat pronisi 4 miligram Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apotekar sebelum Anda mengonsumsi obat-obatan Terima kasih telah menyaksikan Tanya obat, tanya apotekar Sayang sehat, salam obat patah Assalamualaikum